Hai buku-bungs, selamat datang di The Cozy Library Dan hari ini aku mau cobain review buku favorit kamu Jadi ada orang yang rekomendasiin buku favoritnya ke aku Dan ini yang akan aku jadiin seri baru yaitu I Try to Read Your Favorite Books Jadi tulis buku-buku favorit kamu di bawah biar aku baca Dan jangan lupa juga subscribe di bawah sini Dan nyalain lonceng notifikasinya Biar ada notifikasi tiap aku update hari Rabu sama Jumat Oke, thank you for subscribing And let's go Buku favorit kamu yang pertama kali aku baca dan review kali ini Adalah bukunya rekomendasi temen aku, Yon Dia rekomendasiin buku ini karena katanya dia suka banget buku ini Judulnya adalah The Ocean at the End of the Lane Karyanya Nail Gay Man Yang pertama kali aku notice di buku ini adalah covernya cantik banget See, covernya cantik banget Kalau kamu perhatiin detail-detailnya Kayak, uh, itu magical banget gitu Dari warna-warna birunya, spooky Ada dua anak disini Sebenernya ini bukan novel Nail Gay Man pertama kali yang aku baca Aku dulu baca Stardust dan vibe-vibesnya tuh mirip sama novel ini Tapi ya agak beda juga The Ocean at the End of the Lane ini adalah buku fantasy agar-agar middle grade ya menurut aku Soalnya tokohnya adalah anak berumur 7 tahun Dan suatu hari dia kembali ke lingkungan lama tempat dia pernah tinggal waktu dia udah tua ya maksudnya Dan dia mengenang kembali masa kecilnya Di saat-saat dia pernah mengalami hal-hal yang ajaib, yang aneh Jadi di satu kota itu, di tempat dulu dia tinggal ada satu keluarga Nama keluarganya adalah Hamstock Dan disitu ada tiga perempuan yang tinggal Yaitu Mrs. Hamstock yang udah tua Mrs. Hamstock kedua yang masih berumur sekitar 30-an Dan Letty Hamstock yang jadi temen si anak berumur 7 tahun ini Di awal keliatannya mereka tuh cuma pemilik peternakan yang biasa Tapi ternyata waktu dia mendalami lebih jauh lagi Keluarga Hamstock ini punya sesuatu magic yang berbeda gitu Jadi bisa aja sebenernya mereka udah hidup beribu-ribu tahun Dan bersama keluarga Hamstock ini, yang tiga orang cewek ini Dia tuh mengalami kejadian-kejadian yang ajaib Nah karena buku ini genre-nya adalah fantasi Aku salut banget sama imajinasinya Neil Gaiman di dalam buku ini Ini tuh beneran lumayan sulit buat dibayangkan Jadi kayak kadang-kadang tuh harus berhenti Coba bayangin dulu, baru ngerti, oh oke baru lanjut lagi Jadi emang lumayan lama juga bacanya makan waktu Vibesnya tuh kayak pas baca Percy Jackson Kayak banyak hal yang kita gak tau Tapi kalau Percy Jackson dia kan dari Greek mythology ya Kamu bisa googling dan biasanya udah ada gambarannya gitu Sementara kalau di Ocean at the End of the Lane Neil Gaiman ini menceritakan makhluk-makhluknya dia sendiri Jadi kayak kadang-kadang tuh agak susah gitu buat dibayangin Tapi syukurlah ada orang-orang yang menggambar dan mengilustrasikan buku ini Jadi kadang-kadang lebih kebayang juga makhluk-makhluk yang ada di dalam buku ini Buku ini tuh vibesnya kayak misterius banget Dan si dunianya tuh dia detil banget Jadi emang alurnya tuh lambat gitu Itu yang bikin aku agak bosen sebenernya sama buku ini Dan kadang-kadang kayak perlu berhenti dulu Saking kayak berat juga buat pikiran gitu Aku harus ngebayangin banyak hal Alurnya lumayan lambat kayak step by step Bukan yang tiba-tiba loncat beberapa hari enggak gitu Jadi kayak beneran step by step gitu loh Lambat banget kalau menurut aku Dan buat kamu yang gak suka alur lambat kayak aku Mungkin agak bosen juga Tapi buku ini tuh punya cerita tentang keluarga Maknanya gitu tentang keluarga bagus banget Dan kadang-kadang Neil Gaiman itu menyinggung hal yang dewasa Tapi disini dari sudut pandang anak berumur 7 tahun Jadi kadang-kadang lucu juga dan miris juga sekaligus gitu Kayak pandangan yang dulu mungkin dia belum ngerti Di dalam keluarganya sedang terjadi apa Dan waktu udah gede dia baru ngerti Itu kayak nancep gitu loh Cara dia menceritakan itu dari sudut pandang anak umur 7 tahun Buku ini magical banget Dan sebenernya yang ini tuh lebih susah buat dibayangkan Dari pelestardust Jadi menurut aku sih Kalau kamu mau baca Neil Gaiman Kayaknya kamu mending baca Stardust dulu Itu lebih gampang dibayangkan gitu Si tokoh-tokohnya tuh masih fairy Pokoknya masih-masih bisa dibayangkan gitu Sementara yang ini emang lumayan jauh lebih susah Banyak hal-hal misterius yang terjadi disini Magical banget Aku salut sama imajinasinya Maknanya juga bagus Tapi mungkin kamu mending baca dulu Stardust Itu lebih gak musingin Lebih gak terlalu berat juga sih Aku kasih buku ini 4.5 stars Karena ya tadi maknanya bagus Dunianya detil banget Imajinasinya bagus banget Jadi memang ini dia tuh kayak menciptakan dunia sendiri Dan di belakang sini ini ada kayak bonus interview Sama Neil Gaiman tentang buku ini Dan aku baca salah satu pertanyaannya tuh Nanyain Susah gak sih? Lihat dari sudut pandang anak berumur 7 tahun Itu memang aku langsung kepikir bener juga ya Dia nulis dari sudut pandang anak berumur 7 tahun tuh Kayaknya susah deh Maksudnya kita yang udah dewasa ini tuh Harus membayangkan kalau kita jadi anak 7 tahun Kita mikir apa gitu Lihat kejadian-kejadian tersebut Dan buku ini juga mengajari Jangan cepat percaya sama apa yang kelihatan di depan gitu Masih ada hal-hal yang jauh di dalam Diri manusia atau apapun itu Yang lebih berharga daripada yang di depan Kayak maknanya The Pated Prince ya Tapi disini diceritakan dengan lebih magical lagi Sebenernya ada beberapa quotes-quotes yang pingin aku ambil dari sini Tapi kemarin waktu aku tandain aku inget ini buku orang Jadi gak aku tandain Pokoknya quotes-quotesnya itu tuh lebih tentang keluarga dan tentang growing up Aku inget Mrs. Hamstock yang udah tua banget Pernah bilang ke si anak umur 7 tahun itu Growing up itu atau bertumbuh itu bukan berarti jadi seseorang yang hebat atau enggak gitu Tapi bertumbuh itu punya makna yang lebih dalam lagi daripada kamu menjadi orang yang sukses atau tidak Di luar itu gitu Kamu berhasil bertumbuh dan belajar sesuatu dan mendewasakan diri itu udah sesuatu hal yang lebih penting daripada jadi orang yang hebat Itu salah satu makna yang aku suka dari buku ini Oke that's it the review Thank you y'all udah memperkenalkan aku sama bukunya Neil Gaiman Gue rasa aku akan baca lagi lebih banyak bukunya Neil Gaiman Karena rasanya magical banget buku-bukunya dia tuh Oke that's it for the review Kamu punya buku favorit apa tulis di bawah biar aku bisa baca dan aku review Oke thank you for watching happy reading and bye-bye Terima kasih telah menonton